Intro Sosok Diyah Ayu Ardana Mahasiswi termuda yang diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2023 Lulusan SMAN 1 Cilengsi Bogor, Jawa Barat tersebut masuk UI di usia 15 tahun Diyah Ayu Ardana ternyata memiliki banyak prestasi saat duduk di bangku SMA Diyah Ayu Ardana lulus di SMAN 1 Cilengsi Bogor menjadi mahasiswi termuda Yang diterima Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2023 yakni di usia 15 tahun Menurut Wakasek Humas SMAN 1 Cilengsi Etikurniasi Diyah Ayu Ardana ini merupakan salah satu dari beberapa lulusan SMAN 1 Cilengsi Yang lolos seleksi masuk UI di tahun 2023 Alhamdulillah tahun ini lulusan kami yang diterima di UI, di ITB agak nambah dibanding tahun-tahun kemarin Udah lebih dari 5 orang yang masuk UI tahun ini termasuk Diyah Yang jurusan yang skornya tinggi di usia yang masih sangat muda kata Etikurniasi Diyah Ayu Ardana sendiri kata dia awalnya juga masuk SMAN 1 Cilengsi melalui jalur prestasi rapor Saat sekolah di SMAN 1 Cilengsi awalnya para guru tidak begitu memperhatikan tanggal lahirnya Belakangan baru diketahui bahwa Diyah Ayu Ardana 2 tahun lebih muda ketimbang umur rata-rata teman sekelasnya Karena dia masuk SD di usia 4,5 tahun dan mengikuti akselerasi saat duduk di bangku SMP Kami terima disini dia aktif Awalnya dia masuk jajaran OSIS Tapi mungkin karena umurnya yang masih muda dibandingkan teman-temannya Akhirnya dia kurang bisa menyesuaikan diri Akhirnya dia fokus di akademik kata Etikurniasi Diyah Ayu Ardana juga aktif mengikuti lomba-lomba di luar tugas sekolah dan tugas sekolah Sehingga Diyah Ayu memiliki cukup banyak sertifikat atas lomba-lomba yang pernah dia ikuti Di kelas pun kata Etik Diyah Ayu memiliki aktivitas belajar yang bagus Bisa memimpin di dalam kelompok bisa merangkul teman-temannya juga Juga dari sisi akademik seperti dari segi nilainya keaktifannya di kelas dan cara dia berpresentasi Hingga nilainya yang luar biasa saat ujian akhir dengan nilai 90 ke atas Etik juga menceritakan bahwa Diyah ini termasuk berani tampil di hadapan orang banyak Bahkan dalam acara-acara sekolah dia juga kerap menjadi host atau MC acara yang digelar Diyah Ayu Ardana dan rekan-rekan juga lolos seleksi masuk universitas Ternanapun kini dijadikan bahan motivasi oleh pihak sekolah SMA N1 Cilengci untuk siswa lainnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton